Desaku Desaku adalah daerah penghasil sagu terbaik di Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelum menjadi tepung sagu, batang sagu harus melalui beberapa proses. Pertama, bare-bare atau kupasan batang sagu dihancurkan dulu hingga berbentuk serbuk sagu. Semakin halus serbuk sagu, akan semakin bagus pula saripati sagunya. Setelah dihancurkan, batang sagu ini akan berubah wujud menjadi serbuk atau bisa juga disebut sosok. Untuk menjaga kualitas, sosok harus terhindar dari panas matahari dan air. Selanjutnya adalah proses peremasan. Alat yang digunakan untuk menyaring saripati sagu adalah kain sifon. Orang tua zaman dulu menggunakan serat pelepah pohon kelapa untuk kegiatan ini. Proses ini bertujuan untuk memisahkan cairan sari sagu dengan ampas sagu. Untuk hasil yang bagus, satu kali pelarutan serbuk sagu biasanya bisa dilakukan peremasan lima sampai tujuh kali. Peremasan selesai kalau air perasan sudah jernih. Proses terakhir adalah memisahkan air dengan tepung sagu. Bak penampung atau paung ini sebagai tempat pengendapan tepung sagu. Proses pengendapan memakan waktu satu minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan proses peremasan masih terus berjalan. Seperti yang kami lakukan hari ini, saripati sagu yang baru saja kami remas, seminggu lagi baru bisa diangkat. Nah, sekarang kita ambil diisi, bolang. Iya, Pak. Kita bantu. Nah, kalau ini adalah tepung sagu dari saripati yang sudah kami peras satu minggu yang lalu. Iya, bolang. Halus tuh. Oh iya, kita mau ambil baik. Sebelum menjadi tepung, sagu dari paung lebih dulu harus diperas. Tujuannya untuk membuang airnya. Lalu baru bisa diolah makanan atau dijemur. Iyo, Pak. Soalus. Masuk-masuk dalam daun sudah. Eh, sudah. Mulai pulang sudah. Mulai bikin porno sudah. Mulai bikin sagu. Setelah kering, tepung sagu kemudian bisa diolah bermacam makanan. Salah satunya adalah baku atau banyak orang yang menyebutnya lempeng sagu. Di desaku, mama adalah salah satu pembuat baku yang terkenal enak dan lezat. Nah, begini cara bikinnya. Alat untuk membuat sagu namanya porno atau istilah lainnya endango. Cetakan sagu berbahan tanah liat ini harus dibakar terlebih dahulu sebelum digunakan. Langkah pertama, tepung sagu harus diayak. Saringan untuk memisahkan sagu yang masih kasar dan sagu yang sudah halus. Untuk hasil maksimal sebelum dimasak, sagu harus dilakukan tiga kali penyaringan. Mama bilang baku yang dibuat dari sagu kasar hasilnya keras dan kurang enak. Teman, baku adalah makanan olahan yang menjadi salah satu makanan pokok kami warga pesisir Teluk Bacan. Rasanya gurih dan cepat membuat perut kenyang. Jadi sudah hampir sama dengan nasi. Mama soalus nih sopono. Iya soalus. Anak mama pintar sekali. Kalau porno sudah panas, selanjutnya siap dimasak. Untuk hasil terbaik, sagu yang sudah masuk ke dalam porno harus ditekan sampai padat. Tujuannya supaya sagu matang merata. Orang sudah selesai nih. Apalah lama, mama. Apalah lama soalasa nih. Tapi itu alis itu sagu tuh. Iya mama. Mas. semasa nih semasa semasa, enak enak tubuh ibu yang angkat ini ini dia, baku atau olahan tepung saguas teraku selagi hangat begini rasanya pasti enak tapi sayang kami belum bisa makan sekarang mama bilang baku ini harus kami antar ke kebun di tempat bapak bekerja bulan tiga saja untuk pinung serak makasih mama sama-sama ayo kawan kita antar bekal untuk bapak dan pergi bapak ayo kawan ayo kawan ayo kawan ayo kawan